Intro Assalamualaikum Wr Wb Berjumpa lagi dengan Marda Channel Dari channel Youtube, Belajar Berbisnis Sebagai seorang pengusaha, tentunya Anda berharap yang Anda jalankan dapat menghasilkan uang setiap hari Karena salah satu tanda bisnis yang sehat ialah memiliki perputaran aset dan perputaran uang yang baik Perputaran aset maupun uang merupakan salah satu indikator baik buruknya kinerja perusahaan Berikut ini Saya mau berbagi tutorial Yakni cara cetak struk Bukti transaksi yakni transfer Kemudian catatan transaksi Ataupun pembelian di aplikasi Yang kita sering gunakan yakni aplikasi Buku warung Jadi ini adalah salah satu aplikasi Pencatatan keuangan Ataupun catatan transaksi yang Hampir semua pendegang menggunakan aplikasi tersebut Dan salah satu fitur yang unggul Adalah fitur Cetak struknya Nah bagaimana cara cetak struknya Kita langsung saja Coba Jika kalian sudah memiliki beberapa transaksi tinggal kalian cetak saja seperti ini Disini ada keterangan cetak struk Ataupun cetak nota Ini bukti setak struknya Masih kaku menurut saya Terlalu besar Kemudian kalau misalkan ada transaksi keuangan atau catatan transaksi keuangan Baik utang pihutang Ataupun transaksi harian Kalian bisa langsung saja seperti ini Nah disini ada tampilan awalnya Saya zoom Tinggal kalian cek nota Cetak nota Nah tampilannya seperti ini Yang di bawah Kalau ini agak mendingan ya Coba kalau yang ini Agak kagut juga Tampilannya besar Kemudian belum rapi juga Tapi patut kita gunakan Patut kita apresiasi Salah satu fitur andalan dari Aplikasi buku warung Bisa untuk cetak struk Untuk di aplikasi lain Kadang ada yang belum support Sebenarnya disini Ada Fitur atau nota Disini bisa menggunakan logo kita Cuma sudah saya Bolak-balik coba Tetap belum bisa saja Padahal disini kita lihat sudah tersimpan Tadi sudah saya setting Nah disini sudah ada logonya Kemudian untuk pembayaran Nah kita coba lagi Sudah Kita masuk ke pembayaran Kemudian ini Nah kita Disini ada keterangannya Tidak ada keterangan untuk setting Header Ataupun logonya Tinggal kita coba simpan perubahan Tinggal cetak Nah seperti ini Tetap saja belum ada logonya Jadi sangat disayangkan Jika belum ada logonya Karena kalau belum ada logonya Maka kita dipaksakan Untuk menambahi logo seperti ini Di kertas thermalnya Jadi ya Kurang Kurang meyakinkan pelanggan saja Kalau Melakukan pembayaran Jadi mungkin nanti Update dari Buku warung Untuk Perbaikan di struknya Padahal Katanya sudah bagus Di bawah juga sudah oke Cuma di bagian Heidernya saja Yang belum bisa setting Nah mungkin itu Video yang dapat saya bagikan Jika kalian suka Dengan video ini Kalian like Dan jika kurang suka Kalian dislike Sampai jumpa Di video saya Selanjutnya Terima kasih telah menonton